Terima kasih Anda kembali bergabung bersama kain pemirsa dan kain mengundang Anda untuk berpartisipasi di line telepon interaktif kami 021 39 15 201 dan whatsapp interaktif kami di 08 12 13 98 37 49 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Sore hari ini kita akan berbincang bersama dengan Pak Henry Setiadi, founder dari Mastermind Trader. Pak Henry selamat sore. Sore Bu Prisa. Pak Henry kabarnya baik ya. Baik Bu Prisa, sehat semua ya. Sehat semua tapi marketnya ini koreksi sehat juga nggak Pak? Penurunannya 1,4% bisa dibilang ini turun tajam. Menurut Anda ini koreksi yang sehat nggak? Ya sebenarnya ini lebih ke arah sentimen pasar ya. Sebab kemarin ini kita lihat bahwa ISG terus melaju dan sehat ya hit ya hampir ke 7 ribu tadi ya. Kemudian ada profit selling ya kemudian hari ini tetap koreksi ya. Jadi kalau menurut kita sih masih wajar ya karena ada saja maksudnya para trader yang short term terutama ya yang mengambil aksi profit naiki memanfaatkan yang kenaikannya sudah cukup signifikan. Oke penurunan yang cukup tajam dari indeks harga saham gabungan diiringi dengan harga minyak yang mengalami lonjakan signifikan. Apa strategi investasi dari Pak Henry saat ini? Ya jadi strateginya tergantung trading plan masing-masing gitu ya. Jadi kalau yang memang tujuannya tolong term ya jangan panik selling. Nah kemudian kalau untuk yang short term to medium memang ini momen rangka ya. Boleh dijadikan sebagai portionary ya karena ini product market lagi tinggi ya jadi lebih harus wise ya. Lebih cermat lagi dan memperhatikan trading plan sebelum dan sesudah masuk posisi. Itu sih gue bisa. Oke jadi ini hanya koreksi sesaat memanfaatkan sentimen Rusia menginvasi Ukraina. Karena kemarin juga indeks kan tembus rekor ya di Rp6.920 gitu. Dan hari ini tertekan cukup dalam ini adalah alasan saja untuk profit taking ya Pak Henry. Iya betul gue bisa. Oke pertanyaan yang pertama dari Aris Surabaya. Selamat sore Pak Aris langsung saja kita Pak Henry ya. Dia menanyakan mengenai ITMG. Memang rata-rata pertanyaan hari ini adalah emiten energi khususnya dari pertambangan. Bagaimana rekomendasi Anda melihat arah dari saham ITMG? Ya jadi ITMG hari ini kenaikannya sangat sepidikan ya. Sebesar 12,51 persen. Ya ditutup tadi di Rp26.975 ya. Walaupun tadi sempat mencapai high-nya di Rp27.350 ya. Jadi kalau untuk ITMG ya perhatikan saja untuk resistennya ya. Resistennya itu ada di Rp27.750 ya. Tadi hampir ya mencapai resistennya kemudian dia terkoreksi kembali. Jadi yang sudah ada posisi ya boleh di-fall ya. Karena ini confirm ya kerennya masih up ya. Nah hanya saja perhatikan untuk level supportnya ya level supportnya itu ada di Rp25.200 ya. Selama ada di level di atas level supportnya Rp25.200 ya masih layak untuk di-fall. Oke Rp25.200 adalah support kuatnya. Ada peluang menguji level tertinggi Rp27.750 untuk ITMG ya. Ya betul. Memang kinerjanya sangat ciamik di tahun 2021. Baru saja dirilis 1000 persen kenaikannya. 1000 lebih gitu kinerjanya. Kalau baru ingin melakukan pembelian di tengah kenaikan hari ini yang sudah 12,51 persen. Dan bukan cuma hari ini ya. Tapi sejak tanggal 18 ini sampai sekarang beruntun 1, 2, 3, 4, 5 hari kenaikan. Masih bisa tidak untuk melakukan pembelian bagi investor baru di ITMG? Ya jadi bagi investor baru yang belum masuk posisi di ITMG ya harus perhatikan ya besok ya. Misalkan kalau misalkan terjadi koreksi ya ini rawan aksi profit taking ya. Jadi sabar aja dulu ya tunggu ya apakah dia menguji kembali level supportnya ya tadi di Rp25.200 gitu ya. Nah kalau misalkan mendekati anda segitu ya sebenarnya boleh masuk posisi atau tambah posisi untuk ITMG. Tapi kalau misalnya terus mengalami kenaikan seiring dengan harga minyak yang makin dekat dengan posisi 100 dolar Amerika Serikat ini. Arahnya kira-kira akan lebih kemenguat atau justru ada cooling down dulu untuk ITMG? Ya secara umum sih sektor energi masih terus bisa meningkat gitu ya. Jadi kalau misalkan kita bicara secara spesifik untuk ITMG ini. Sekali lagi bagi yang belum masuk posisi ya. Kita lihat ya besok misalkan dia kembali melanjutkan penguatan ya. Manjutkan penguatan ya at least di atas penutupan hari ini Rp26.975 ya. Sebenarnya boleh tambah posisi ya. Kemudian kita harus melihat termati posisi support dan resistance yang baru. Ya jadi kita lihat kalau misalkan besok berhasil break ya di atas resistannya Rp27.750. Nah ini kemungkinan besar ITMG dengan rata pergerakan per hari itu sebesar Rp600 dengan Rp70.000 ya. Ini bisa ya terus menguat ya ke angka level menuju ke Rp30.000 ini untuk ITMG. Oke mungkin agak spekulatif bagi yang baru mau masuk ya. Jadi cermati apakah mampu break Rp27.750 atau justru menguji support Rp25.200? Ya Pak Henry ya? Ya betul. Oke kita beralih ke bumi. Pertanyaan dari Pak Yudi di Bekasi. Selamat sore Pak Yudi. Terima kasih untuk pertanyaannya. Bagaimana untuk bumi dan energi? Saya ambil posisi bumi di Rp66.000 dan energi di Rp16.000 katanya. Bumi Pak Henry. Ya untuk bumi hari ini kita lihat rata-rata memang untuk sektor emiten di sektor energi ini naik ya. Nah hanya bumi ini tadi mengalami koreksi ya 6.45% ya. Jadi akhirnya sempat naik di pembukaan di Rp58.000 ya sempat tadi nggak bergerak ya. Jadi bumi ini lebih ke stagnan. Jadi bagi yang sudah masuk posisi untuk bumi ini sih lebih baik di hold ya. Sekali lagi tergantung pada trading plan masing-masing ya. Tapi kalau bumi ini untuk level supportnya yang terkuat itu sebenarnya hari ini Rp58.000 gitu loh. Jadi kayaknya lebih ke stagnan kalau bumi ya. Stagnan ya untuk bumi dan di tengah sektor sejenis gitu ya saham-saham dari sektor energi menguat. Ini justru dari tanggal 16 berarti sudah lebih dari 7 hari terus semerah untuk bumi ya. Justru sebalikannya. Jadi Anda lebih menyarankan untuk hold atau jangan beli bagi yang belum punya? Ya jadi kalau untuk bumi memang unik ya. Jadi misalkan yang belum punya lebih baik sih. Maksudnya masih banyak ya emiten di sektor energi yang bisa dijadikan sebagai peluang ya. Karena manfaatkan volatility yang ada saat ini. Nah jadi kalau misalkan untuk long term sih bumi ya fine-fine aja ya. Kalau misalkan mau diakumunasi ya. Karena memang ini level-level yang boleh bilang level yang cukup rendah untuk kita masuk posisi untuk bumi. Oke karena sudah punya di posisi 66 ya untuk pertanyaan dari Pak Yudi tadi. 58 ini adalah penentu gitu ya. Kalau turun lebih jauh lagi akan berpeluang menguji support baru di posisi berapa? Ya 58 memang ini penentu ya level supportnya ya. Kalau misalkan turun lagi ya kelihatannya sih bisa di 55-56 itu. Wow oke. Agak-agak bahaya ya untuk bumi. Kalau energi bagaimana? Sudah punya di posisi 169? Energi ya. En-RG betul. Oke kalau untuk energi. Energi ini juga mengalami kenaikan cukup signifikan ya. Betul. 74% tadi ditutup di 183 ya. Walaupun tadi sempat diperdagangkan di ketiginya di 191. Tapi ada aksi profit taking. Ya akhirnya melembang sedikit tapi tetap ditutup naik ya 74%. Nah jadi bagi yang sudah masuk posisi ya En-RG ini. Perhatikan untuk level supportnya ya. Untuk level supportnya itu ada di 168 ya. Jadi seperti break ke 162 kemudian berhasil naik kembali. Ya jadi 168 level supportnya. Kemudian kalau untuk level resistancenya ada di angka 200 kalau untuk LRG. Angka 200 adalah level resistance terdekat? Ya sebetul. Resistance terdekat di angka 200 ya. Oke jadi di hold saja dulu. Cermati apakah 200 berhasil ditembus dan jaga-jaga kalau turun di posisi support tadi di level berapa Pak Henry? Ya level supportnya itu tadi ada di 168 untuk LRG. Oke 168 baik. Mungkin bagi Anda yang ingin bertanya melalui telepon interaktif pemirsa bisa mengajukan pertanyaan dengan nomor yang akan kami tampilkan di layar televisi Anda ini ya. Kita lanjutkan untuk pertanyaan dari WhatsApp berikutnya adalah menanyakan seputar saham masih energi yaitu TINS. Pertanyaan dari Hadi di Jakarta Barat. Selamat sore Pak Hadi. Katanya mohon pencerahan dan analisa atas saham TINS sudah masuk di 1520. Kira-kira peluangnya bagaimana untuk TINS? Ya untuk TINS, thank you Pak Hadi participasinya ya. Kalau untuk TINS itu hari ini juga naik ya 9.86 persen ya itu ditutup di 1615 ya. Kalau untuk TINS sendiri kalau misalnya sudah masuk posisi ini confirm ya masih uptrend. Ya hanya saja perhatikan untuk level supportnya ya untuk level supportnya itu ada di 1.480 ya 1.480 jadi selama diperdagangkan di atas 1.480 ini TINS kelihatannya bakal bisa berlaju terus ya. Oke berarti di haul saja karena masih di atas level support ya? Ya betul masih layak di haul ini kalau untuk TINS. Apalagi masih gain 1.520 yang dimiliki. Target terdekat untuk TINS di posisi berapa kita bisa berharap akan dicapai dalam waktu dekat? Ya kalau untuk TINS karena dia tadi sudah break ya level apa resistannya tadi ya. Ini level resistan yang terbaru untuk TINS ini ada di level 1.7.05 ya 1.7.05. 1.7.05 ya oke itu akan bisa menjadi harapan untuk next target di saham TINS ya. Baik kita ke penelpon Pak Henry kita sahabat terlebih dahulu. Halo selamat sore dengan Bapak atau Ibu dari mana? Selamat sore ya Ibu Pisa dari Henry Pangerang Sartan juga. Dengan Pak Henry? Iya dari Pangerang Sartan. Silahkan Pak Henry. Selamat sore Pak Henry. Selamat sore Pak Henry. Iya saya mau tanya untuk saham strength. Saham strength. Saya punya di 9.4. Apakah dengan harga yang sekarang lebih baik saya accredit down. Jadi saya beli lagi di harga sekarang atau bagaimana? Atau di card loss saja. Terus kemudian untuk akra, 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 akra. Bapak punya akra di posisi berapa? 8.40. 8.40 ya? Iya. Oke. Itu saja? Itu saja Ibu periksa. Akra dan juga friend ya? Iya. Yang pertama friend yang kedua akra. Baik. Nanti akan kami bahas Pak Henry. Terima kasih banyak untuk teleponnya. Baik. Wah Pak Henry pangkat dua ini Pak Henry ya. Baik. Kita lanjutkan nanti ya. Kita harus jeda terlebih dahulu Pak Henry dan juga pemirsa. Kami akan segera kembali usai jeda pariwara. Oke bagi Anda yang masih ingin mengajukan pertanyaan langsung seputar pasar modal tentunya. Bisa bertanya melalui telepon maupun juga whatsapp interaktif dengan nomor yang tertarik di layar televisi Anda. Masih berbincang bersama dengan Pak Henry Setiadi selaku founder dari Mastermind Trader. Sebelum kita keanalisa saham rekomendasi Anda ya Pak Henry, kita geser sedikit ke saham telekomunikasi. Ada friend yang ditanyakan di posisi 94 melalui telepon tadi, oke enggak kalau saya averaging down lagi atau ada saran lain Pak Henry? Ya kalau untuk friend sih lebih ke sideway ya stagnant ya. Jadi misalkan kalau untuk averaging down, untuk long term ya fine-fine aja, tapi lalu untuk short term, medium term kelihatannya ini sementara enggak ada indikasi untuk naik ya, untuk friend ya. Enggak ada indikasi untuk naik. Trendnya saat ini yang terbentuk dari pola-pola yang juga pemirsa mungkin bisa saksikan dari chartingnya di layar untuk friend. Pola apa Pak Henry? Ya ini polanya masih sideway ya. Kemudian juga perharinya itu pergerakannya enggak terlalu besar ya, sekitar 2 sampai dengan 3 rupiah. Jadi kalau untuk tujuannya long term ya, untuk menabung saham ini fine-fine aja, tapi kalau untuk mengharapkan maksudnya again ya, ke waktu dekat ya, itu kelihatannya belum karak-karak gitu lalu untuk friend ya. Oke, 6 bulan terakhir turun 41,35% dan hari ini turun 3,7%. Wajar kalau membuat Pak Henry tadi yang bertanya juga was-was ya, support resistannya di posisi berapa? Ya, kalau untuk friend sendiri ini supportnya itu ada di level 76 ya, yaitu level low yang terbentuk hari ini ya. Kalau untuk level resistannya, itu ada di 88 ya, jadi mesti lihat dulu apakah bisa break yang ke 88 ini untuk kita tentukan secara technical view ya. Apakah friend ini ada indikasi untuk rebound ya, untuk naik kembali gitu, Bu Pisa. Baik, dari segi kinerja kita lihat ya, dari barnya gitu kebanyakan memang masih ditutup merah. Tapi Anda yakin bahwa secara medium to long, untuk investasi friend ini aman-aman saja. Apa yang membuat atau melatar belakangnya Pak Henry menilai ini untuk investasi cukup oke? Artinya time frame-nya harus lebih panjang? Ya, karena untuk telekomunikasi kita tahu ya secara busy cycle itu lebih less sensitive dalam artinya juga kegiatan crisis dan apapun tetap ya, bisnis telekomunikasi ini dibutuhkan ya. Kemudian yang kedua juga alasan juga kita tahu bahwa friend ini kan juga pernah ya di awal Agustus 2021 itu sempat mencapai angka tertinggi itu di 167 ya. Jadi arah ke sana tetap ada ya, tapi sementara untuk short term dan medium term ini belum ada indikasi friend ini rebound ya, Bu Pisa. Baik, kembali lagi ke profil investasi Anda, pemirsa ya. Mungkin saat ini friend kurang menarik atau sam-sam telekomunikasi karena lagi yang booming itu komoditas ya Pak Henry ya. Jadi agak tenggelam nih untuk sementara. Oke, ACRA lebih oke tidak Pak? Untuk kepemilikan ada di 840. Ya, kalau untuk ACRA oke ya. Ini juga apa, karena dampak positif ya daripada apa, kenaikan harga minyak. Ya, gitu ya. Jadi kita lihat kan kemarin aja nih penutupan di 740 ya. Nah, sementara hari ini udah naik cukup signifikan. Naik sebesar 6,08 persen. Ditutup di 7,85 ya. Jadi bagi yang sudah punya ACRA ini layak untuk di hold ya. Karena ini masih confirm ya, berpeluang untuk terus melaju dan menguji level resistance berikutnya. Itu ada di 810. 810. Jadi di hold saja meskipun masih punya di 840, cermati apakah mempubrik di 810 ya? Ya, betul Bu Pisa. Kalau batasan bawahnya di posisi berapa untuk ACRA? Ya, kalau untuk ACRA itu level supportnya ya bisa dicermati di angka 7,35 ya. Sempat tadi diuji tuh. Kemudian pas diuji berhasil rebound kembali ya. Jadi supportnya di 7,35 ya. Kemudian kalau untuk resistancenya itu ada di tadi di 810 untuk ACRA. Oke, 810 resistance terdekat, 7,35 sebagai support ya. Kalau dia break di 7,35 misalnya besok ada profit taking, averaging atau nggak usah? Ya, kalau misalkan dia break ya di bawah 7,35 ini berpeluang menguji level support berikutnya. Masih lumayan jauh, ini di 6,85 ya Bu Pisa. Oke, justru akan lebih break lagi ke posisi bawah lagi, artinya double bottom ya? Ya, betul. Ini ada potensi ya membentuk double bottom ya, betul. Oke. Itu dia Pak Henry, keputusan investasi kembali ke Anda. Terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaannya, kita ke rekomendasi dari Pak Henry sore hari ini, Anda lebih banyak ke saham-saham seperti apa sih Pak Henry? Ya, di sini lebih banyak kita melihat sepanjang pekan ini ya, ke sektor energi sih ya. Seperti tadi sudah sempat dibahas ya beberapa ya. Berarti jangka pendek banget ya, karena kan pekan ini tinggal besok. Ya, betul. Ya, dari awal pekan, Senin, sampai dengan besok ini masih tetap di sektor energi nih. Oke, kita lihat ya data-data selengkapnya yang sudah kami himpun dari Mastermind Pemirsa. Dapat Anda saksikan di layar ada Adaro dengan Resisten 2470, Support 2130. Direkomendasikan By. Kemudian ada Kino, Pemirsa ya. Dengan Support 3180, Resisten 3840. Kemudian juga ada Indy, Support 19995, Resisten di 2250. Direkomendasikan juga By, TPIA Pemirsa dengan Support 9125, Resisten di 10.000. Dan meskipun nggak masuk grafis ya, yang kelima ada SMGR. Bisa dicatat Pemirsa ya, Supportnya 7025, Resisten 7.500. Kita ulas satu persatu, banyak juga yang bertanya soal Adaro karena kinerjanya, baik itu saham, sangat fantastis ya untuk Adaro, Pak Henry. Apa yang membuat Anda masih merekomendasikan beli untuk Adaro di tengah kenaikan harga yang sudah cukup signifikan? Ya, kalau untuk Adaro, kita lihat kan dari akhir tahun ya sebenarnya ya, itu harganya sudah stagnan ya. Itu boleh bilang itu di range 2170 ya, kemudian di 2450. Nah, kemudian ini pas kemarin ini ya, tanggal 23 Februari ini ya, berhasil break ya. Berhasil break di Resistennya di 2350 ya, dan hari ini langsung lumayan ya, naik cukup signifikan 6.89 persen. Jadi ditutup tadi di 2480. Nah, di sini apa yang membuat kita tetap merekomendasi gambar untuk Adaro ya, karena confirm ya, secara trend ini masih up dan dengan rata-rata pergerakan perharinya itu sekitar 100 rupiah ya. Ini Adaro lihat besok ya, apabila mampu diperdagangkan ya, melanjutkan penutupan hari ini, 2480 ya. Ini masih berpeluang ya untuk terus melaju, setidaknya ini sebagai acuan ya, sebagai acuan daripada targetnya, itu bisa melaju ke angka minimum di 2500 ya. Oke, tadi Resisten yang kita sampaikan sudah terlewati, karena kita baru mengupdate market ternyata sudah lewat 2480, jadi 2500 sebagai target selanjutnya. Iya betul, memang cukup dekat ya, kalau misalkan break di 2500, ini target selanjutnya ada di 2650 ya untuk Adaro. 2650, trendnya saat ini masih bullish? Iya, confirm masih bullish untuk Adaro. Confirm masih bullish, kecuali turun di bawah 2350 ya. Yang awalnya menjadi target terdekat, tapi karena sudah di break, ini menjadi support. Betul, betul. Kemudian ada Indy juga Anda rekomendasikan masih dari sektor yang sama. Ya, Indy juga secara trend ya, kita juga melihat juga ini mirip ya, hari ini pun juga naik 7,17 persen ya, tadi sempat break ya, itu apa di bawah supportnya di harga terendahnya di 2050 gitu ya. Jadi kalau untuk Indy ini tetap kita rekomendasi untuk buy ya, perhatikan saja untuk level supportnya ini cukup jauh di 1995. Ya, kemudian untuk level resistennya ini di 2250 ya. Dekat banget ya? Iya, deket banget ya. Jadi kalau misalkan bisa di break ya, 2250 ini berpeluang ya untuk melanjut trendnya ya, uptrend. Ke level berapa? Resisten pertama 2250, berikutnya di level berapa? Ya, ini bisa ke 2390 ini. 2390, oke. Target-targetnya semua sudah deket karena closingnya memang kenaikan dari saham-saham ini sangat signifikan, Pak Henry ya. Ya, memang ini saham-saham yang kita masuk posisi sebenarnya dari awal pekan ya, dan hari ini juga kenaikan cukup signifikan, jadi memang benar sudah deket ya dengan resistennya ya. Oke. Tapi masih ada peluang nggak sih, Pak, kalau baru ingin masuk? Ini tampaknya kalau saya lihat lebih cocok dengan orang yang sudah punya maintain game gitu. Iya, sekali lagi tergantung trading plan-nya ya. Jadi kalau untuk yang short term, pasti kalau sudah deket-dekat resisten pada realisasi profit gitu ya. Sebenarnya ini masih berpeluang ya untuk melanjutkan penguatan. Jadi kalau yang sudah punya posisi, jangan cepat-cepat maksudnya take profit, ya. Nah, sementara bagi yang belum masuk posisi juga ini tetap ya masih berpeluang gitu. Oke. Masih banyak sekali pertanyaan melalui WhatsApp interaktif. Tapi kita harus jeda kembali, Pemirsa, dan juga Pak Henry. Kami kembali dengan satu segmen terakhir. Ya, terima kasih yang masih bersama kami, Pemirsa. Kita masih akan berbincang bersama dengan Pak Henry Setiadi, founder dari Mastermind Trader. Tampaknya ada beberapa yang masih penasaran dengan Adaro nih, Pak Henry. Saya akan wakili ya dari pertanyaan Pak Bambang, Februamito, Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat sore. Katanya ada peluang nggak ya Adaro naik lagi di 2700 atau 2800, mengingat Rusia kan sudah mulai invasi militernya ke Ukraina. Saya beli Adaro seminggu yang lalu di 2240, berarti sudah gain. Tadi kan sudah dibahas sebagai rekomendasi saham pilihan. Ada target terdekat di 2500, tapi kalau misalnya berharap ke 2728, memungkinkan tidak Pak Henry? Ya, memang ya ini Adaro ini kelihatannya memang masih berpeluang untuk terus meningkat ya. Jadi kalau misalnya Pak Bambang memang tujuannya itu memang lebih ke medium term lah ya, at least gitu ya. Ini peluangnya tetap ada Pak Bambang, ya jadi bisa menuju ke 2700 ya. Kalau untuk 2800, 2900 bisa dilihat nih. Apabila bisa break di atas 2700 ya, ini 2900 juga tekan mungkin ya. Karena memang ini secara historical sempat nyampe di harga 2900. Tapi bertahap gitu ya, 25, kemudian mungkin setelah 25 level berapa? Ya 25, 27, 29 ya. Itu level-level resistance yang bisa dicermakin ya. Selalu ada kemungkinan ya, asalkan tidak turun mendekati 2350. Ya betul, ya jadi perhatikan dulu untuk level supportnya, karena juga ini memang rawat aksi taking ya. Oke. Kalau ada level seperti ini, ya. Kita bergeser ke rekomendasi Anda juga SMGR, ternyata ditanyakan oleh Pak Ramadhan di Malang. Saya punya di averaging di 6945, kira-kira bagaimana potensinya? Nah, kalau untuk SMGR ini, ya, ini kan di tengah-tengah tadi energy yang lagi naik. Kekoreksi hari ini cukup dalam ya, 4,16 persen ya. Itu support awalnya itu tadi di 7025 ya, tapi berhasil dia break, ya. Kemudian ditutup di 6.700 ya. Jadi kalau untuk SMGR, perhatikan besok ya, level support yang kedekat itu di 6.800. Apabila mampu berkahan, sebenarnya untuk SMGR ini berpeluang ya, untuk kita masuk posisi ya. Oke, ada target terdekat di level berapa? 7.500? Ya, untuk SMGR, target terdekat ya, itu resistennya di 7.500. Masih cukup jauh ya? Masih ada peluang yang sangat menarik, di hold saja ya? Ya, masih layak di hold ya, karena secara apa, trend pun juga. Ini short term itu media utama, ini masih berpeluang untuk up, naik kembali ya. Oke. Dari Pak Alfian, Banda Aceh. Selamat sore Pak Alfian. Menanyakan menarik, ini juga komoditas, tapi lebih ke perkebunan yang juga mengalami kenaikan signifikan. Ada Gosko, BWPT, SIEMP. Kalau saya tidak salah, Gosko adalah salah satu saham dengan persentase kenaikan yang cukup signifikan. Dalam satu bulan terakhir, masuk jajaran lima besar gitu. Semenarik apa? Gosko, BWPT, atau SIEMP menurut Pak Henry? Oke, baik ya. Ini juga berpeluang gitu ya. Jadi bagi yang tergantung trending plan-nya, ya. Jadi kalau untuk Gosko dan sebagainya itu, jadi tetap saham-saham ini berpeluang ya. Terutama untuk lebih ke long term ya kalau saya bilang. Tetap berpeluang untuk long term. Tapi kalau untuk buy, misalnya Gosko, 176 semenarik apa? Saat ini 181 berarti sudah ada game di sana yang cukup signifikan juga. Ya. Kalau untuk Gosko ya, kenaikannya memang ini dari awal Januari ya. Kenaikannya sudah sangat signifikan. Yaitu kenaikannya sudah cukup lumayan jauh gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk long term ini masih tetap ya, bisa dipertahankan ya. Karena dari sisi bisnisnya itu di plantation ya. Lebih ke long term ya? Ya, untuk ke long term betul. Jadi kalau untuk short term, kemungkinan besar nih ada rawan taking. Ada aja orang yang sudah trading ya, dimasuk di posisi harga bawah. Ini rawan profit taking ya. Oke, untuk jangka pendek kalau ditanyakan satu bulan, hati-hati ada peluang untuk profit taking. Jadi cermati saja support terdekatnya atau kalau misalnya turun di level tersebut, lebih baik keluar dulu tanda-tanda akan terjadi pelemahan di posisi berapa? 181 closing? Ya, closing 181. Jadi untuk level supportnya dilihat, tadi di uji ya, 165 ya. Jadi selama masih di atas 165, ya ini masih berpulang untuk tetap ya uptrend ini untuk Gosko ya. Oke, banyak sekali ya jenis-jenis sektor yang ditanyakan. Ada banking juga sayang sekali waktu kita terbatas. Tapi kalau diurutkan tiga besar nih dari mastermind, trader, Pak Henry, sektor yang paling Anda unggulkan untuk tiga besar? Berturut-turut. Sektor apa saja? Ya, yang pertama energi ya. Energi, tetap energi. Ya, kemudian yang kedua itu bisa dicermati basic industry ya. Basic industry misalnya? Ya, basic industry itu seperti Astra ya. Astra itu aneka industri ya. Aneka industri, oke. Ya, terus kemudian juga infrastructure itu tetap ya. Infrastruktur ya, perbankan tidak ya. Tidak masuk tiga besar. Untuk finance ya, sementara ya. Sementara itu karena sebelumnya sudah kenaikannya cukup setifikan. Dan kemudian ya karena ada isu-isu perang ini yang berpengaruh banyak pasti di sektor finance. Oke. Jadi ada kemungkinan akan profit taking dulu ya? Ya, betul. Itu cycle ya. Oke, ada energi, kemudian miss industry, dan juga ada infrastruktur ya. Ya, betul. Sayang sekali untuk kita terbatas, Pak Henry, terima kasih banyak sharing informasinya sore hari ini. Sehat, sukses selalu untuk Anda. Selamat sore. Baik pemirsa, demikian IDX Second Session Closing. Semoga bisa menjadi referensi untuk investasi Anda. Dan saya Prisa, semudah itu pamit undur diri. Terima kasih atas kontribusi Anda melalui telepon maupun juga WhatsApp interaktif. Kita akan berjumpa kembali besok pemirsa pukul 3 sore. Saya Prisa, pamit undur diri. Selamat sore dan sampai berjumpa kembali. Terima kasih telah menonton!